Pemirsa, kasus penganiayaan yang menjerat anak-anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio masih terus berjalan. Polres Jakarta Selatan hingga kini masih mendalami fakta di lapangan. Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama dengan rekan Nurul Zenita. Nurul siapa saja saksi yang diperiksa hari ini di Polres Jakarta Selatan. Zakiya dan juga pemirsa berdasarkan informasi yang kami terima memang saat ini satpam dari perumahan pesanggerahan ini masih diperiksa, masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Dan memang sebelumnya saksi AG, saksi APA memang sudah diperiksa beberapa hari ke belakang. Dan selain satpam dari perumahan pesanggerahan, hari ini sejak tadi siang sekitar pukul 11.40 memang kuasa hukum tersangka Shen Lukas yaitu Hepi Siombing sampai saat ini masih memberikan keterangan tambahan kepada pihak kepolisian. Dan memang dari informasi yang kami terima juga, memang dalam waktu dekat pihak kepolisian akan memeriksa beberapa ahli, yaitu ahli psikologi, ahli bahasa, ahli IT, dan juga ahli pidana. Dan juga memang dari pihak kepolisian menambahkan jumlah saksi yaitu dari 5 saksi menjadi 10 saksi, yaitu pelapor inisial M, Mario Dandi, Shen Lukas, inisial AG, inisial R, inisial L, inisial R, inisial APA, satpam perumahan pesanggerahan, dan juga saksi ahli pidana. Dan juga pihak kepolisian juga mengatakan bahwa kasus ini masih terkait dengan sistem pengadilan anak dan UU perlindungan anak karena saksi yang terlibat itu masih masuk dalam kategori anak. Dan juga tadi sempat saya lihat di Polres Jakarta Selatan ini masih ada barang bukti yaitu berupa mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi dan teman-temannya pada saat menghampiri korban David di perumahan pesanggerahan. Dan saya lihat tadi di dalamnya memang di dalam mobil Rubicon itu terdapat satu botol minuman beralkohol. Zekiah. Baik. Nurul, apakah dari pihak kepolisian menyebut terkait kemungkinan adanya penetapan tersangka baru? Untuk penetapan, kemungkinan penetapan tersangka baru memang pihak kepolisian belum memberikan informasi lebih lanjutnya dan kami awak media juga masih menunggu tentang info tersebut. Namun hingga saat ini memang kepolisian masih baru saja menambahkan saksi dari lima orang saksi menjadi sepuluh orang saksi yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan. Kembali ke Anda Zakiah. Baik. Nurul, Zainita terima kasih atas laporan Anda.